Pria di Thailand ini ingin membuktikan betapa cinta dan sayangnya ia ke pacarnya Ia pun membuktikannya dengan cara yang tak biasa, yakni pasang gembok ke alat vital Pertanyaan gue adalah, kenapa ini jadi berita gitu loh Setelahnya, ia pun menjalankan aksi nekat dimana ia membuktikan untuk memasang gembok Kecil banget, tapi gimana pun ya? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan Setelah mencoba record berjam-jam dan tidak berhasil, ini adalah percobaan kesekian kalinya Ini adalah KDS BBS episode... Lupa, tapi episode kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang sekiranya terjadi di bulan Januari 2022 Karena sekiranya banyak sekali yang terlewat tidak sempat masuk video TNM Dimana kita akan memulai semuanya dengan, apa namanya, prediksi Ramalan, ramalan Tahun 2022, 1 Januari loh, 1 Januari 2022 Tiba-tiba muncul sebuah ramalan dari paranormal buta Baba Fangga Yang meramalkan 2022 akan kiamat dari virus mematikan hingga invasi alien Peramal yang dijuluki Nostradamus dari Balkan tersebut memang telah meninggal 25 tahun lalu Kok dia udah meninggal sempat-sempatnya ada ramalan? Merinding 5 ramalan Baba Fangga ini akan terbukti di tahun... Nomor 1 bahkan telah terjadi Apa nomor 1? Realitas virtual yang sudah mendominasi Apa maksudnya? Oh ini metaverse Alien menginvasi bumi China, India, dan Rusia menguasai dunia Wah Amerika kenapa enggak? Virus baru akan mau wabah? Virus baru? Mungkin... Oh Baba Fangga itu meninggal 1996 Terus kalimatnya adalah Jika glister es Rusia akan mencair Virus telah tertidur di dalamnya akan muncul dengan mendadak Apalagi pada Agus 2021 telah ditemukan 28 virus baru yang diyakini berusia 15.000 tahun Selamat di dalam kelas Bencana alam di Asia dan Australia Yo, it really happened yo Bencana alam di Asia dan Australia itu bisa jadi ini loh Tonga Tonga Island yang kemarin Eh, apa gunung-gunung Tonga yang kemarin meledak Letus Yang bahkan foto atau videonya itu bisa dilihat dari satelit Saking gedenya Terus tsunaminya sampai ini cuy Tsunaminya sampai Amerika, sampai California Nih, jadikan tongga Gunung Tonga mana sih? Bukannya Latu Bukan Ah, Tofuah Gunung Tofuah kan disini nih Dia gunung laut gitu Coba measure distance Yang kena tsunami-nya Eh, bukan tsunami apa namanya Kena ombak pasangnya itu sampai Sampai California anjing Bingung gak loh? 8.000 km loh Nyampe air kesana Gue mulai percaya aja gitu Tapi intinya apakah ramalan ini akan terjadi? Kita tidak tahu Karena ramalan adalah ramalan Ramalan bukan takdir Ramalan adalah Prediksi Ya, namanya juga prediksi ya kan Prediksi bola aja bisa jadi gagal gitu Gue kalau misalkan ada Ada orang Let's say Indigo Bilang ke gue kayak Gue bisa membaca Apa yang akan terjadi Satu hari ke depan Kalau misalkan ada aneh Indigo Jangan-jangan lu bisa meramalkan Satu hari deh Terlalu berlebihan Kalau lu bisa ngeramal 5 menit yang akan terjadi Nah Tolong temuin gue Kita bisnis Apa kayak Trading-trading yang binary itu Yang atas bawah kiri kanan Jaga itu kayak main peta kumpet Atau Bitcoin, Bitcoin Boleh Main binance akan 5 detik Ada tuh future Jodi bola Jodi bola 90 menit ya Nunggu kelar Apaan sih? Ntar diseriusin lagi Ayo Indigo Boleh lah Ini kenapa sih simba Aduh gincang banget lagi Ini apa sih? Ini bibirnya Lu diintup tawun mbak Makanya kalau ngambil madu Tuh madunya aja Jangan se Sep Pohon-pohonnya Sesarang-sarangnya Seratu-ratunya Dimasukin mulut Gue ngeri meledak tuh Lu gak takut meledak apa? Enggak terus abis tebel Kayak gitu mah gimana Maksudnya Biar ciuman rada membal-membal gitu Oh Gue tau Biar pekerjaan meniupnya Jadi lebih Menantang Pekerjaan meniup Meniup ban Siapa tau dia tiba-tiba Buka bengkel di cik ini Kan banyak ban bocor tuh Disana Gue gak tau sih Ini appeal-nya dari mana gitu Gue kalau lagi jalan Tiba-tiba ngeliat Mbak Mba Akan gue liatin Tapi gue gak akan berniat buat macarin dia Membawa dia ke Maldive Untuk Enggak 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 Apa ini Apa ini lagi proses Jadi kan biasanya Kalau ada orang operasi Kan biasanya bengkak-bengkak dulu kan Terus baru nanti Kemudian jadi bagus Apa ini prosesnya gitu Baru nanti di kemudian hari Akan kempes 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 Hilang Gue pengen banget Itu tau Bawa jarum Gitu loh Macus gitu Yang keluar apa kira-kira Kylie Jenner Kylie Jenner Kylie Jenner Kylie Jenner juga bibirnya normal Apa sih Dia mau nyamain siapa sih Donald Duck Gue percaya Donald Duck Beauty is pain Gue gak tau apa-apa tentang ngecantikan My bad Jadi gak apa-apa Kejadiannya hari Kamis 16 Desember 2021 Sekitar jam 2 pagi Anak butuh HP untuk belajar online Seorang pria mencuri kota Kamal Masjid Pencuri tinggalkan pesan Akan mengembalikan Hah Wancuriannya dalam Jangka waktu setahun Hah Tapi si bapak bawa motor Tapi bapaknya bawa motor Supra Oh Ditaruh di plastik gitu cuy Jadi kayak Plastiknya disebar gitu Dijembreng Terus duitnya diambil Ditaruh plastik gitu Terus plastiknya dibungkus Dibawa sama dia Ya gue juga Gue juga gak bisa yang bilang Kayak kenapa motornya gak dijual aja Gitu ya Siapa tau motornya untuk penghidupannya dia Tapi kan Bro ngambil kota Kamal itu Udah menyolong Nyolong untuk kebutuhan Masjid lagi Oh gue kira motornya yang Lempas gitu Dalam jangka waktu setahun Eh dalam jangka setahun Uang di dalam kotak ini Akan aku kembalikan Pada intinya Anak saya butuh hp buat sekolah Dan sekali saya minta maaf Malum saya tidak bekerja Sekedar mengingatkan Lain kali kotaknya bawa masuk ke dalam Atau di Atau di Pati Dipaku Iya gitulah dipati saja Mister X Tanda tangan Lagi dia tanda tangan Orang udah mah nyolong Ngasih kritik dan saran Biar berkembang Eh gimana Ya Allah Antara kasihan dan mau marah Ini mungkin saking kepepetnya Iya gitu Tapi Tapi gak bisa Gak bisa dinormalisasi perilaku seperti ini Cuman Seperti itu kotak infak Yang biasanya ada di masjid-masjid Bukan kotak amal Oh iya Kan ada yang emang ditaruh di luar Untuk biaya pembangunan Gitu-gitu Bukan yang emang ditaruh dalam Yang muter ketika sholat jumat Gitu Tapi ini loh Sekedar mengingatkan Lain kali Kenapa gak pake emote pak Emote yang kayak gini tuh Yang ini di android Emote sekedar mengingatkan Lain kali kotaknya bawa masuk ke dalam Astaga Bukan Mungkin kritik dan sarannya dia berbayar Itulah dia kenapa Gue gak tau kelanjutannya gimana Ini cuman video-video random di internet Aduh Tapi ya mungkin pada akhirnya akan diikhlaskan Mungkin Mungkin gak sih Gak tau sih gue Karena ini bawa-bawa ini men Bawa-bawa ranah yang gue gak tau Ya mungkin lo bisa komen ini gimana kira-kira Masalahnya bawa-bawa anak gitu Gue juga kalo misalkan ada orang tua di depan gue Terus kayak Ngelakuin kesalahan terus bawa-bawa anak Iba juga gitu Gimana sih Tapi tetep gak bisa dinormalisasi gitu Tetep aja Pake kasih saran pula Bukan main Coba ini kan 22 Desember Enggak deh Kejadiannya mana sih Nih kejadiannya kan 16 Desember 2021 Kita liat 2022 ya Akhir tahun bakal kayak apa Sudah kembali atau belum duitnya Mungkin setelah Di tahun ini mungkin Ada kesuksesan untuk bapaknya Sampai akhirnya duitnya dikebalikan Mungkin dua kali lipat Tiga kali lipat Mungkin bapaknya akan membuat masjid Kita gak tau juga Tapi Semangat pak Orang kaya Malaysia Tepok jidat Koleksi mobil mewahnya terendam banjir Kebayang biaya servisnya Aduh Aduh Mobil gede Mobil gede Tau gak Nyokap gue tuh Kalo ngeliat Kalo ngeliat Apa rumah-rumah yang Mobilnya banyak Gitu-gitu Nyokap pasti ngomong kayak Beli mobil bisa Nyari rumah yang Gak banjir Kok gak ngerti caranya Gitu-gitu Mulai si mobil sama aja Nama beban pajak kendaraan Iya pajak kendaraan kan Apa namanya Satu kakak Belum ini Belum ini Kolektif Iya progresif Kolektif lagi Progresif Kita gak tau Aturan di Malaysia sama Ini Malaysia bro Jadi joki vaksin Waduh Pria di Finrang Aku sudah disuntik 16 kali Dan terima uang ratusan ribu Joki Vaksin Astaga Kalo lu inget Dulu ada masanya Di Jakarta Ada Ada sebuah aturan 3 in 1 Dimana lu kalo mau lewat Wilayah itu Harus bertiga Kalo tiga Eh kalo tidak Ditilang Muncullah Sebuah pekerjaan baru Namanya Joki 3 in 1 Jadi Mungkin kayak Lu tau lah men Di luar sana Ada ketakutan orang-orang Yang kayak Oh gak mau divaksin Takut ada Chipnya Bill Gates Takut Nanti tiba-tiba Aku jadi titan Takut Tiba-tiba Gue nempel ke kulkas Gitu kan ada Waktu itu tuh Orang nempelin Besi-besi Terus mungkin oleh karena itu Dia kayak Butuh sertifikatnya aja Butuh peduli lindunginya aja Tapi Untuk KTP Eh untuk Untuk vaksin Divaksinin orang Joki Vaksin lu Dan 16 kali men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Rahim Saya telah melakukan Vaksinasi 14 kali 14 orang Pengganti 14 orang pengganti Vaksinasi Ada pun suntikan yang Saya Yang saya disuntikan 16 kali Upaya yang diberikan Pada saya itu Pada saya itu Antara 100 Sampai 800 Ribu Sekian Yo That's a good way to make money Yo 100 sampai 800 ribu Tapi ya gitu Sekali ini Jadi kan dia Untung 14 orang Mungkin Ada yang Ada yang dua Enggak Dia kan disuntiknya dia bilang 16 kali Jadi di 14 orang itu Ada 2 orang yang Udah 2 kali vaksin Jadi kan totalnya 16 Tapi kalo misalkan Lai saya paling kecil deh 100 ribu 16 kali suntik Udah 1,6 Masa dia bilang ada 800 ribu Berarti kan lebih banyak Enggak Dalam pikiran gue tuh Kok dia bisa gitu Hadir dengan ide tersebut Corona bukan cuma takut Tama dia cuy Diliatin Coronanya nunduk 16 kali aja Ya ampun Udah lo mau gak nadi akun Bla 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 Pria Bernama Abdul Rahim Itu mengaku telah menjalani Menjalankan profesi Profesi loh bro Profesi bro Ketika lo melakukan sesuatu Dan lo dibayar As a professional Itu namanya profesi Selama 3 bulan Disana ia mengaku Hanya membawa KTP Saat akan melakukan vaksin Abdul mengatakan Petugas tak mengenalnya Saat melakukan vaksin Karena ia datang Ke lokasi menggunakan masker Wah Iya juga ya Usai menerima vaksin Abdul mengaku hanya Merasakan lemas Ia juga selalu minum Air kelapa Sebelum dan sesudah Vaksin Modal juga ternyata Kelapa Kelapa hijau Ceban loh Ceban 15 ribu gitu Tapi tidurnya enak Sebelum dan sesudah Vaksin Minum air kelapa Dua minggu terakhir ini Pernah 3 kali sehari Ya Allah 3 kali sehari Untuk mendapatkan pelanggan Abdul mengaku hanya Berbicara dari mulut ke mulut Saja Gue kira ditawarin door to door Ke rumah-rumah gitu Tok 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 Bapak udah vaksin belum mbak Lewat saya 100 ribu Hasil untuk makan Kebutuhan sehari-hari Bayarannya tidak tentu 80 ribu Bahkan sampai 800 ribu Respect Respect The real iron man Immunity Auto unlimited Kebal Immortal Ini gak bisa mati Kalau mati hidup lagi Paling gak Aduh ya ampun Astaga Suamiku vaksin Modena Dua kali aja Demamnya berhari-hari Oh iya Dan maksudnya Vaksin tuh banyak-banyak Meraknya Sinovac AstraZeneca Modena Ada GNG John N. Johnson Ada Pfizer Belum ntar yang booster lagi Buset dah Iron man ini Samson The real Samson Aduh Aduh Joks gue remeh banget Sumpah Joks gue remeh banget Ingin buktikan Rasa cinta ke pacar Pria bucin ini Pasang gembok Pasang gembok Ke alat vitalnya Pria di Thailand ini Ingin membuktikan Betapa cinta Dan sayangnya ia ke pacarnya Ia pun membuktikannya Dengan cara yang tak biasa Yakni pasang gembok Ke alat vital Pertanyaan gue adalah Kenapa ini jadi berita Gitu loh Setelahnya Ia pun menjalankan Aksi nekat Dimana ia membuktikan Untuk memasang gembok Kecil banget Tapi gimana punya Hahaha Namun setelan dua hari Sang ibu mendengar Suara rintihan Yang berasal dari kamar Sang anak Ternyata Efek dari gembok Yang dipasang itu Membuat alat kemin Iya iyalah Membuat alat kelamin Semakin bengkak Kan namanya darah Nggak ngalir Kan jadi biru Men Kayak-kayak lu Maka cincin Tapi sempit aja Gitu Melihat anaknya Terus kesakitan Membuat sang ibu Bergegas Meminta bantuan Relawan Berkat bantuan mereka Gembok itu pun Berhasil dilepaskan Dari alat kelamin Pria tersebut Sekarang gini Ada seorang Emas-emas Dari Thailand Optimum Prime Tiduran Ada orang-orang Berusaha ngelepas gembok Dari titit aja Gimana dong Dan gembok itu Gembok Kalau misalkan gembok Yang kayak gini ya Tebel men Yang namanya gembok Digunakan untuk Melindungi Atau Untuk menjaga Sesuatu Yang artinya Harus sulit untuk Dirusak Harus ada kunci Setau gua Dulu sempet ada Dulu sempet ada Video yang Ngeleap ini Jadi cara ngebuka Gemboknya Bagian sininya kan Gak terlalu ini nih Gak terlalu kuat Jadi caranya Pakai kunci inggris Dibuka Kelepas Tapi kan Kalau mau masukin Kunci inggris Sebenernya harus Ngeleap ke sela-sela Itu kan Kan sakit Jadi gimana Masa di ini Di gerenda Kan kalau di gerenda Keluar percikan-percikan api Dan panas Masa demi Demi titit lu Bisa lepas Harus melepuh dulu Kebakar gitu Atau kok Tukang kunci man Cuman tukang kunci Mau apa enggak Milik sambil Liatin titit Kecil banget Pakai Pakai ide apa Gaya-gaya penjahat Yang harus dibuka Menggunakan itu Dan dia mendapatkan Ide dari mana Gitu Apa dia punya temen Yang sebegitunya Apa Sebegitunya Bercanda Sampai Eh kan gembok Dilambangkan Untuk mengunci Iya tapi kenapa Iya juga sih Bagaimana bisa Ini tuh menjadi Sebuah ide Untuk lu lakukan Gitu Gak mungkin temen lu Dateng terus Kayak Bro Lu harus setia Sama pacar lu Lu harus meyakini Diri lu Kalau Titit lu Satu-satunya Untuk dia Lu kunci Dan gue yakin Pacar lu gak Impress sih Sama apapun Yang lu lakukan Yakin gue Yakin Pacar lu ngeliat itu Malah Tolong Ini kelewat Bucin nih GWS dah GWS dah Apa sih bang Ngambak Cowok ini Guling-gulingan Di tengah jalan Karena berantem Dengan pacar Iyo Ampun Masa muda Masa muda Jangan Jangan-jangan Gemboknya belum Kelapas Gw 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 Sampai jumpa.